coba lu Viko berada konser keluar udah tuh lu klik terus gue cari coba ketik dah Viko nangis eh ada lu lagi nangis anak-anak nomor nonton lu nangis alhamdulillah kalau cowok nangis kan wajar kan kocak 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 kembali lagi di mahkamah kocak 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 dan sudah bersama Viki halo bapak mahkamah kocak Viki ini inisiator yang bikin depok senior versus junior oh iya dan akhirnya acaranya dibeli sama NKRI untung berapa pak? adalah sekian nanti saya ambil lah ya setelah dulu lagi bagi-bagi pak yang lain pak pertanyaan sama Neki anjir lunya disini oke gua bingung banget anjir tamu gua yang biasanya sebenernya gua masa gua bikin buat gua sendiri kayak aneh banget anjir agak ga usah dah anjir udah gitu yang spesial adalah di NK kali ini kita akan nge-promoin dua performer biasanya kan cuma satu performer yang mau tampil gua tanya-tanya gitu kan ini di depok senior versus junior kebetulan seniornya gua juniornya lu iya jadi abis NK ini akan ada dua tayangan perform ada tayangan gua sama lu ini kita saling tanya aja jadi di depok senior-junior betalah gua malu juga iya makanya jadi kita saling tanya aja saling tanya aja boleh boleh kabar lu kik Alhamdulillah kok baik kan tadi kita berangkat kesini bareng iya kok iya iya itu benyak aslinya dingin banget kok kamarnya aslinya dingin banget makanya gua sedihkan selimut satu lagi iya gua kadang tuh kalo misalnya di rumah lu ya problem gua itu tuh kok paginya pilep iya kadang bangun terus kadang dingin banget iya mungkin ngiranya nih orang rumah eh orang-orang penonton di rumah kayak anjing lemah banget enggak gak begitu aslinya gua bener-bener dingin bang tapi sumpah maksudnya gua sering nginep kayak di rumah temen yang ada AC-nya kantor ada AC-nya AC-nya satu PK ah enggak biasanya biasanya untuk ruangan segitu AC-nya tuh setengah PK paling gede tuh tiga per empat enggak cuman bokap gua pas waktu itu mau beli AC yang tiga per empat sama yang satu PK artinya cuma beda GOPE yaudah beli yang satu PK aja katanya gitu ah bukan masalah beda GOPE aja masalah aja buat ruangan segitu AC-nya satu PK dingin banget enggak gua mantan gua dulu kan dia ngekos di tanah kusir satu PK juga kurang lebih luasa segitu nah gua juga masih tahan eh lu ngapain dikosannya? apa? ngapain dikosannya? ngapain dikosan mantan lu? gimana? emang cewe lu akan nonton video kayak gini? enggak lah enggak tau juga oke ngomongin tentang penjahat kelamin oh stop lu wajib Allah bilang kuasa tiba-tiba penjahat kelamin tapi lu sadar lu penjahat kelamin? enggak tau pak enggak tau saya enggak ya saya enggak ngerasa juga pak enggak ngerasa enggak ngerasa takut takut enggak jadi waktu itu apa yang inisiasi lu untuk bikin depok senior versus junior? oh jadi itu kan awal mulanya gua waktu reseen di kerjaan sebelumnya kan karena gua memutusin reseennya sengaja di gadgetless itu? gadgetless karena goals gua gua tuh pengen naik stand up face 2025 hmm ya kan nah gimana nih caranya biar naik stand up face 2025 ya gua tarik mundur paling gua caranya gimana caranya biar gua tuh muncul di permukaan nih selalu ada di permukaan di scanner stand up oke ya kan di soswetnya lah atau di apanya nah salah satunya ya bikin event hmm gua udah bikin waktu itu sama anak-anak depok tour oke tour jawa barat iya kan gua ajak anak beberapa naskam depok jawa barat ke indramayu kuningan sama cianjur oke yang kedua event ini nih depok senior x junior gitu kan gua bikin juga dan alhamdulillah lancar sukses lucu dan akan tayang di youtube nkri temen-temen wesh terus nextnya nih di bulan april ini ini april kan ya iya gua bikin juga mini show sama kicu di comika di comika iya 20 april 20 april iya ini tayang 21 ya 21 april iya percuma 20 april di comika iya tiketnya bisa dibeli di comika itu iya event ketiga lu berarti iya di target gua gitu nah si salah satunya untuk mencapai si goals gua di 2025 setiap nape si nkri termasuk event yang bikin gitu enggak kan itu kan project lu lu ngajak gua oh berarti yang lu sendiri inisiatornya baru itu di tour iya inisiator gua sendiri berarti total baru berapa? tiga tour depok senior junior sama mini show yang di comika iya itu masih ada dua lagi target lu ya iya betul sejauh ini kayaknya sia-sia kenapa? eh tapi ternyata ya kan maksud kan gua ngejalanin yang tour itu kan kayak yaudah selesai nih tinggal kota udah biasa aja ternyata di luaran sana jagurtabek itu jadi obrolan kok gua baru tau terus gua kayak ngerasa ada peraihting wah anji terus akhirnya pokoknya ada obrolan sampe komik-komik kayak ate segala gitu itu pada ngobrol-ngobrol ini ternyata dan itu gua juga denger dari kayak kicil kan nontrol mulu kan itu mana-mana kancing gitu nah dia tuh denger omong kayak gitu terus gua lupa gua ternyata tuh jadi omongan di skena stand up kok gitu iyalah emang pasti ngaruh kalo kita nyambangin komunitas di daerah emang pasti ngaruh kayak yang waktu itu gua tour sama jarum 15 kota kan beberapa kotanya gua ngajak lu kan iya tampil sama brand gitu tampil sama brand gitu tapi emang di depan komunitas gitu tapi di luar dari itu kan gua ada yang nginep satu hari atau dua hari disana nah itu gua ngobrol tuh kombut sama komunitas bahas visi misi stand up tuh harusnya gimana cara ngerameinnya gimana nah itu impact yang paling gua rasain pas stand up face pas stand up face itu kan hampir semua komunitas dateng terutama komunitas jawa barat tuh banyak yang dateng gua tuh disana posisinya udah kayak itu kan ada presiden stand up indo nah gua kayak gubernur stand up indo di jawa barat karena komunitas jawa barat tuh ngomongin gua gitu oh iya 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 kayak malam hari ini gua disuruh melawan senior gua D. Yuda Keling Harry, Viko, gua pernah masuk suci ini bertiga pernah jadi gojek ini David minta beli tas 40 juta bunga gua beli tas eger kawe nyengir nah kalo Viki nih Viki belum menikah tapi seks bebas seharusnya kami datang kesini tidak dalam keadaan lanjang bulat seperti ini tapi kalo misalnya Prabowo sampe diep gua orang pertama yang bakal demo di depan KPU jangankan feeling gak enak gua selagi belum kiamatku bro sekolah gua emang hal-hal kecil yang menurut kita kecil gitu ternyata ya impactnya lumayan buat mereka karena gini begitu lu datang ke komunitas mereka dan bikin event dan itu kan bisa jadi sekalian komunitas mereka tuh ngetes pasar sebenernya ada gak sih penikmat stand up misalkan di Indramayo atau misalkan di Cianjur gitu gitu hal-hal kayak gitu gitu jadi ketika lu datang dan bikin event itu dan ternyata hasilnya lumayan atau bagus itu mereka jadi punya kepercayaan diri buat abis itu bikin event oh iya banyak tuh kayak di Majalengka abis waktu itu gua datang mereka bikin show gua datang kemana abis itu komiknya bikin spesial gitu maksudnya emang udah ada di kepala mereka tapi mereka akhirnya berani jalanin setelah oh aman gua bikin event gak seserem gitu gitu ya waktu di Garut gua ikutkan selesai nongkrom ternyata dia mau bikin show akhirnya ngajak lu buat GL terus kayak meskipun emang ada yang abis bikin event gede Avanza ada jual PS5 terus itu komunitasnya buh banget serem duit tuh ngeri banget duit masalah komunitas karena problematikanya gini sebenernya dari hitung-hitungan lu aja dari hitung-hitungan lu aja kalau lu mau jual tiket harganya berapa lu mau jual tiket berapa kursi jadi kalau misalkan sold out itu nutup gak buat gue star yang lu undang atau buat produksi acara itu nutup gak gitu kalau sold out aja gak nutup jangan bikin acaranya itu kuncinya itu karena hitungan anak komunitas kadang-kadang suka itu udah sold out masih ditutup kurang ntar sisanya dari mana udah jalanin dulu aja dah siapa tau lebih jadi gimana nih gak ada satu belum tentu sold out dua kalau sold out lu tetep rugi jadi jangan di jalanin kalau acaranya kayak gitu makanya intinya lu bikin BEP nya dulu lah bikin poinnya berapa dulu kalau setengah dari kapasitas itu udah sold out setengahnya itu udah bisa ngebiayain semuanya kalau bisa jadi setengahnya kalau full nah itu untungnya keuntungan gitu itu idealnya segedar mengingatkan gue menanya dong gantian woih boleh karena gue perform juga ya mungkin temen-temen kan yang belum tau ini Piko tuh salah satu CEO NKRI kan woih tapi sebelum gue nanya ke NKRI nya gue nanya lu ada apa lu kenapa kalau nangis di lekong hahaha ada momen gue jadi kan di kantor nih ada anak-anak udah pulang Pak Dli nanya gitu Piko apa sih Piko Parinja di hari gak ada cuma tampilan tunas T60 doang coba lu Viko berada konser keluar udah tuh klik terus gue cari coba ketik dah Viko nangis gitu eh ada lu lagi nangis hahaha anak-anak number nonton lu nangis hahaha alhamdulillah punya konten lagi kalau cowok nangis kan wajar kan ya maksudnya semua orang tuh pernah nangis pasti tapi trigger nya kan beda-beda mungkin ada yang ada kehilangan orang terdekat mungkin ada film denger puisi yang itu wajar cowok nangis permasalahan gak anda merekam kenapa bisa sepede itu cowok kan palu ya kalau nangis dilihat masalahnya bukan sepede itu jadi pertama kali gue ngerekam nangis gue itu karena gue kecewa banget kecewa banget Emily bermasalah sama gue padahal gue adalah salah satu founder yang ikut agedein dan bikin MLE terus masalah segala macam kata roasting mau di jadiin hak milik mereka gitu hak dagang mereka terus kayak nah itu gue sedih sedih sambil marah gitu jadi sedih sambil marah tapi anjir gue gak bisa gerak lebih banyak lagi kayaknya power yang bisa gue lakuin cuma nyampein ini secara publik tapi gue sambil nahan marah gitu jadi akhirnya nangis jadi gue ngomong itu gak ada niat nangis tapi gue lagi ngomongin terus gue emosinya membludak jadi akhirnya nangis gitu terus nah karena gue ngelakuin itu akhirnya selamatlah kata roasting tetep jadi milik umum gak dipunya sama salah satu pihak karena Radit turun Panji turun semua semua orang ikut turun untuk menyelamatkan roasting ini soleh termasuk HH Corp semua ikut turun karena heboh gue ngomong sambil nangis ini oh triggernya itu semua berkumpul iyalah air mata gue bro yang menyatukan stand up in bro gue baru tau itu gue baru tau air mata gue yang menyatukan stand up in bro nah diluar dari komen-komen orang yang respect sama gue banyak yang eh kocak banget lu kalo nangis coba bikin konten nangis gitu masalahnya gak segampang itu nangis tuh jadi gue kalo ada momen-momen yang emosional oh buru-buru udah tuh gue ambil hp gitu jadi gue sambil nangis sambil gue ngerekam dan itu udah jadi habit jadinya gak jadi habit ya karena beberapa kali doang kayak apa anak pertama rispo lahir nah itu gue nonton ombar itu sama anak-anak oh anak pertama rispo lahir terus gue di syuting jauh di apa bandung sana lah bandung dalam gitu lah kabupaten kali ya di syuting sana jadi gue gak bisa dateng terus kayak gue ngerasa gue sama rispo tuh sama-sama produk broken home terus dari produk broken home dia melakukan langkah yang sangat berani untuk punya anak gitu tanpa mikir takut bahwa anaknya akan jadi anak-anak yang kayak kita gitu jadi itu mengharukan jadi gue sedih terus yaudah nangis yaudah gue selfie aja sambil sensi karena gue bayang-bayang mikirin orang coba dulu konten nangis lagi gitu jadi akhirnya gue lakuin itu nah tapi kalo yang emelikan full pure nangis kan nah yang gue nober sama anak-anak itu lu cuci banget dan lu nangis eh ketawa lagi gitu terus 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 abis senyum ketawa nyanyi eh nangis lagi gitu eh nangis lagi gitu nangis ini orang bipolar nih terus switch yang cepet banget dan sebenernya karena maksudnya untuk nangis pertamanya itu kan ngumpulin emosionalnya banyak tuh ngumpulin emosionalnya banyak terus dan itu gak bisa dipaksa begitu gak sedih tetep harus nangis tuh gak bisa dipaksa jadi yaudah kalo emang pas lagi gak sedih yaudah gue biasa lagi ceria lagi nah tapi gue sambil ngomong-ngomong terus ada lagi yang ngetrigger gue jadi sedih terus nangis lagi gitu itu gue ketawa banget tapi karena basicnya komedi gue juga gak mau ngelih apa gak mau ngilangin potensial yang kayak tuh kan ada air matanya gitu ada yang air matanya gue zoom gitu karena maksud gue ini apa sih nih kalo ini orang nangis gitu ya itu aja sih kayak oh gitu aja tapi lucu seringan gue nangis yang gak gue rekam sih kayak pas ngasih sama orang yang salah kan nangis apa itu sering nangis juga? sering gue yang bogor itu kan? yang bogor sering keman? keman nangis gak keman? keman yang mana ya? eh keman pondok indah oh ini nangis pondok indah ini gue gak mau sebut nama ya karena kalo sebut nama terus yang pacar lu cuman dibilang pacar marah entah kayak podcast yang sebelumnya tuh yang ya ada lah nangisnya oh ada ada gitu gitu karena emang sensitif gitu kan gue orang terus gue suka juga gue bahas hal-hal yang apa sih sebutannya elephant in the room gitu elephant in the room elephant in the room jadi kayak sebenernya ini ada di kepala semua orang tapi semua orang gak mau ngebahas iya nah gue suka tuh bahas-bahas itu nah di Depok Senior Junior banyak tuh materi gue tentang elephant in the room gitu jadi nanti sama-sama kita saksikan aja penampilan Vicky ada videonya sendiri penampilan gue ada videonya sendiri supaya adsense-nya banyak lucu jadi kalo kalian skip iklan I see kayak anjir gue oh shit men satu kalimat satu kalimat satu kalimat satu kalimat ini aja pokoknya temen-temen harus nonton acara ini karena gue bisa pastiin acara ini tuh bisa dibilang ya seharusnya kayaknya belum pernah ada event stand up di Indonesia yang kayak gini maksudnya kalo misal battle antar komunitas ada battle antar apapun tuh ada tapi battle antar komunitas sendiri tuh yang beda 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 dari angkatan dari baru masuk atau udah berkecifung lumayan lama dan yang bener-bener senior banget terus diadu menurut gue tuh belum ada jadi temen-temen bisa nonton acara ini di youtube NKR gitu temen-temen betul dan sebenern di bawah-bawah gue lagi tuh lebih bagus lagi ada banyak nanti kita bikin lagi ya betul karena kita memang mau bikin acara legislatif ini monthly setiap bulan jadi kita emang akan tampilin sebagian materinya di youtube tapi kalo mau nonton fullnya dateng langsung dan beli tiket dah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati